Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Palopo mengajukan permohonan penggantian ribuan surat suara rusak kepada penyedia. Kesubah Keuangan Umum dan Logistik KPU Palopo, Norbaeti, menyampaikan bahwa jumlah surat suara yang rusak mencapai 1.297 lembar, terdiri dari 485 surat suara untuk Pil Gup dan 812 untuk Pil Wali Palopo. Surat suara rusak ini ditemukan saat proses pengecekan dan penyurtiran. Menurut Norbaeti, kerusakan yang ditemukan pada surat suara tersebut bervariasi, mulai dari noda tinta yang mengganggu tampilan nomor pasangan calon hingga cetakan gambar yang buram, yang membuat surat suara tidak layak digunakan. Selain itu, terdapat kekurangan dalam jumlah surat suara yang diterima yakni sebanyak 1.699 lembar yang terdiri dari 983 untuk Pil Gup dan 716 untuk Pil Wali. Total keseluruhan surat suara yang diajukan untuk diganti mencapai 2.996 lembar dengan rincian 1.468 untuk Pil Gup dan 1.528 untuk Pil Wali Palopo. Norbaeti menambahkan bahwa surat suara rusak ini disimpan di Gudang Logistik KPU Palopo dan akan dimustahkan sehari sebelum pemilihan dengan disaksikan oleh pihak KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kalau terakhir kemarin itu, pertiris ada sudah ada yang ditemukan keluar kot dan pemilihan gubernur itu sudah ditemukan. Kalau pemilihan gubernur itu jumlah yang kekurangan yang kami minta adalah 1.468 untuk pemilihan wali kota, sejumlah 1.528. Ini kami sudah ajukan ke penyedia melalui aplikasi silob atau sistem informasi logistik. Lewat ini, penyedia bisa langsung melihat apa yang kami input. Kerusakan yang mendominasi itu adalah nudang, yang kebanyakan di dekat nomor pasul. Maka kami memutuskan itu rusak karena nudangnya. Banyak seperti itu. Ada juga yang kurang. Untuk pemilihan wali kota itu kurang datang itu sejumlah 1.044 untuk pemilihan gubernur itu kurang yang datang surat-suratnya itu adalah 988. KPU Palopo hampir menyelesaikan seluruh kebutuhan logistik pilkada. Dengan persiapan yang telah mencapai 99 persen. KPU saat ini masih menyortir beberapa formulir, sampul, dan logistik lainnya yang juga melibatkan mahasiswa dan siswa magang di KPU Palopo. Dari Kota Palopo, Nada Gabrielia, Suria TV, mengabarkan.